Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali Saya Halim Adrian kembali hadir menyapa anda di program Injambi Injambi edisi hari ini kita akan membahas tentang Bagaimana menangkal hoax di provinsi Jambi menjelang pilkada serentak tahun 2024 ini Tentunya saya tidak sendiri hari ini, saya telah ditemani bersama dengan dua narasumber inspiratif kita Yang pertama ada Pak Dr. Andes Aryansyah ME selaku Kadis Kominfo Provinsi Jambi Sehat Pak? Alhamdulillah Semoga selalu sehat selalu Pak ya Nanti kita memberikan pandangan kepada masyarakat kita Pak mengenai pencerahan jelang pilkada ini Kemudian ada juga Pak Kamaludin Hafiz selaku anggota DPRD Provinsi Jambi dari P3 Sehat Pak? Waalaikumsalam Sehat Pak ya Baik pemirsa Jelang pilkada 2024 ini Kita tak bisa lepas dari yang namanya perkembangan informasi Informasi saat ini disampaikan dari berbagai platform Ada mulai dari media online, media televisi, media sosial terutama yang sekarang berkembang sangat pesat begitu Yang mana informasi tersebut kadangkala melebar kemana-mana nih Netizen juga bisa mengomentari langsung tanpa bisa dikontrol bagaimana penggunaannya itu Kita akan membahas tentang bagaimana cara agar perkembangan informasi ini bisa Tidak mengarah kepada hujatan kebencian atau juga berita bohong atau hoax tadi itu Kita akan mengawalnya dari Pak Kadis Keminfo Pak ya Bagaimana Pak dari sisi pemerintah ini dalam menyikapi ini media supaya tertip agar tidak terjadi nanti berita hoax itu Di jelang pilkada 2024 Silahkan Pak Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Alhamdulillah saya terima kasih ini diundang oleh Jack TV Hadir di sini bersama rekan komis 1 Pak Kamudin Hafis Untuk hoax Hoax itu kalau kita melihat ya Terkadang kita tidak bisa membedakan mana itu berita Benar-benar berita yang aktual Ya sudah sesuai dengan fakta atau hoax Karena hoax itu berita sebenarnya berita palsu tapi dibuat seolah-olah itu betul Ya Nah ada strategi kita kalau mau melihat berita itu benar atau tidak Yang pertama bisa saja kita mencari sumbernya Sumbernya itu bisa linknya atau orangnya Ya Yang kedua kita jangan salah kita gunakan yang namanya call of light Telepon kawan atau tanya lain sebagainya Jadi kalau ada berita yang seolah-olah benar kan banyak Apalagi mau pilkada ini kan Ya itu kita harus pintar-pintar bagaimana kita untuk bisa men-sharing Ya Kemudian Saya ulangi pertama menyaring kemudian baru men-sharing Nah terkadang kita lupa Berita dibaca Tanpa kita analisa langsung kita share Nah itu belum kita saring ya itu keliru Karena tahu itu nanti beritanya hoax ya Kalau kita sudah berita hoax kita kirim lagi kita sama dengan menyebar yang namanya Kalau kita bilang itu sama dengan pitnah kan Nah lain sebagainya Apalagi ada undang-undang ITE kalau yang bersangkutan merasa dirugikan kita bisa kena itu Tetapi kita berbijak gunakan daripada mesos Nah perminta provinsi Jambi ini sebenarnya hanya bisa menghimbau Ya kita tidak bisa langsung men-take down ya Apalagi yang dikirim dari orang-orang Tapi kita akan bisa tahu sumbernya dari mana kita bisa ngecek itu Kita telusuri bisa Ya tetapi kita apa namanya Sering menghimbau saja ya menghimbau saja Makanya netizen ini sangat anu sekali ini sangat penting sekali Karena netizen itulah kontrol masyarakat ya Ada pelayanan yang tidak baik Itu netizen bisa itu Blow up Ya terkadang kan pimpinan tidak tahu Pimpinan tahunya laporan Asal senang lain sebagainya Asal ABS lah gitu Tahu-tahu ternyata pelayanan di bawah tidak baik Kan banyak kejadian ya bukan di provinsi kita Provinsi lain Ya itu ketahuannya kena netizen Itu bagus itu berita yang benar-benar aktual ya Itu yang pertama hoax Yang kedua itu yang seperti yang sering saya sampaikan itu Head speak Itu juga ya ujuran kebencian Ini tujuannya mau cablah Membuat gaduh lain sebagainya Ya apalagi Jambi ini termasuk kota yang Paling bahagia nomor lima Ya nomor empat saya ulangi Nomor empat si Indonesia Ini harus kita pertahankan Jangan sampai banyak terjadi kegaduhan Sehingga masyarakat bentrok lain sebagainya Itu hati-hati Yang terakhir ya politik identitas Jangan kita apa namanya Membanjirkan seseorang Misalnya orang itu ada kekurang lain sebagainya Ya kita Kita jangan sampai kita Buat dia dibully lain sebagainya Ya kita terima Ya terutama Dalam rangka pilkada itu ya Jangan Jangan kita memojokkan seseorang Calon ya Kalau dia tidak kita senang ya Kita lihat saja Jangan kita Ikut memberikan statement-statement lain sebagainya Saya rasa tiga hal itu harus kita hindari Menjelang pilkada Pilek sudah kita lewati Pilpres pun sudah kita lewati Mudah-mudahan nanti Jambi pun aman, damai, dan sejahtera Ya Baik terima kasih Pak Gadis Atas penjelasannya tadi Artinya Jika seseorang itu Ingin melakukan Berita hoax tadi Ujaran kebencian Ataupun Head speech Bahasanya Berfikirlah dua kali Karena ada undang-undang ITE Yang menanti tadi Pak ya Begitu Jadi dalam pilkada terutama ini Harus benar-benar bijak Dalam menyampaikan informasi Di media Sosial juga terutama Nanti tadi Pak ya Baik Saya ke Pak Kamaldin Hafiz Pak dari sisi Legislatif nih Pak Ini kan Penyampai aspirasi juga Pak ya Untuk masyarakat Dan juga media ini Sebagai pilar demokrasi Juga menyampaikan aspirasi Masyarakat begitu Bagaimana sejauh ini Bapak menilai Dari komunikasi Bapak dengan media Apakah Komunikasi ini berjalan dengan baik Atau mungkin ada media-media nakal Begitu Pak Yang sejauh ini Tidak sesuai dengan Apa ya Informasi yang ideal Sebagaimana mestinya Boleh Pak Selama yang kita Interaksi dengan Media Sampai hari ini Karena media ini Aturan untuk mendirikannya juga Tidak begitu ketat Sehingga media online Ini menjamur berdiri Nah kita Sebenarnya Tidak menghalangi Pendirian itu Karena semakin banyak Yang punya gagasan baik Akan bermunculan Untuk bisa Ditala'a Dibaca oleh masyarakat Tetapi ada Epeknya juga Bagi Pembuat berita yang Ingin popularitas Ingin Apa namanya Menjatuhkan Seseorang Nah ini juga Tidak tentu kemungkinan Akan bermunculan juga Berita-beritanya Nah Ini yang Kita Vila-vilah Bagi masyarakat kita Apabila Misalnya Terjadi Ada Suatu berita yang Sumbernya tidak jelas Kemudian Isi Teklennya Menyudutkan orang Nah itu berarti Pemberitaan yang tidak benar Nah gitu Ini yang perlu di Wasparelo masyarakat kita Nah karena Yang namanya berita itu Ada yang buat Ada yang baca Nah yang Buat berita juga harus Mengedepankan Proposional Kemudian juga Isi yang Bersifat Konstruktif Untuk membangun Bukan ya Mohon maaf Ada sentimen Dengan Sesuatu Apalagi mobil Ada Nah itu Untuk menjatuhkan Salah satu Misalnya pasangan Nah ini Lebih berbahaya Dari berita Hock itu Karena sudah mungkin Menghalangi Ibarat niat orang Untuk maju Karena ini Beritanya sudah Menyudunkan Bahkan privasi Sehingga membuat Kandidat itu Setengah down lah Nah ini Berbahaya Bagi Keberlangsungan Demokrasi kita Gitu Apalagi nyerang individu Nah makanya Saya bilang Ada dua sisi Yang buat berita Dan yang baca berita Nah yang membuat Berita ini Yang asal-muasalnya Berita ini Benar atau tidak Nah kita mengimbau Kepada Membuat berita Jangan sekedar Ingin mencari Popularitas Medianya Atau dirinya Melalui tulisan itu Dan membahayakan Bagi orang lain Nah ini yang kita ingatkan Kalau beritanya itu Benarlah Baguslah Ya tentunya juga Akan mempengaruhi Image masyarakat Tapi kalau beritanya Tidak benar Masyarakat juga akan Mencerna Gitu Bahkan mungkin Penggiringan opini Opini yang bisa Menyudutkan orang Kita merugikan orang Nah kita sudah ada Undang-undang tegas ITE Gitu Yang mohon maaf Apabila dilaporkan Memang diproses Tapi ingat Dunia PES ini Juga dilindungi oleh Dewan PES Nah ini yang jadi Persoalan Sehingga dia Pengaduan kita itu Pengaduan harus Ke Dewan PES Gitu kan Ibaratnya Bila Dewan PES Merekomkan bahwa ini Bisa Bidana Barulah bisa kita Apa Nah ini Ini Perlindungan dari Dunia PES ini Terhadap Dewan PES itu Dia kan ada Rekomendasi Dewan PES kan Ini Mau ditutup Atau disanksi apa Medianya Nah makanya Kita minta Dewan PES juga Ya mohon maaf Menselektif Daripada Berita-berita yang ada Online itu Itu terbuka Baik dari penjelasan Pak Hafiz tadi Pak ya Artinya ini Kemitraan DPRD Provinsi Jambi Dengan Pers ini juga Sudah terjalin baik Selaku penyampai Aspirasi masyarakat kan Namun disini Pak Hafiz Menyarankan Kepada Dewan PES juga Untuk bisa Memperketat Regulasi Agar tadi Berita-berita Yang dilakukan oleh Oknum wartawan Yang tidak sesuai Kode etik Ini bisa Ditertipkan Begitu Pak ya Karena juga ada ITE tentunya disitu Seiring sejalan Dengan Dewan PES Baik pemirsa Kita akan Kembali sesaat lagi Kita akan membahas Lebih lanjut Mengenai Bagaimana Menangkal hoax Di Provinsi Jambi Jelang Pilkada 2024 Tetaplah di Injambi Ya pemirsa anda kembali Di Injambi Untuk Lebih lanjut lagi Pak Kita membahas Mengenai Bagaimana Menangkal berita hoax Atau head speed Dalam menghadapi Pilkada 2024 Ini Pak Lebih lanjut Saya ingin bertanya Ke Pak Kadis Pak Ini Perkembangan media kita Cukup pesan ya Pak Bagaimana sejauh ini Dari Kominfo sendiri Dalam Menangkal Berita-berita negatif Begitu Pak Yang telah berkembang Sejauh ini Dari sisi Pemerintahan Dan khususnya Kominfo ini Pak Baik terima kasih Jadi untuk Menangkal ya Jadi media kita Kami ada namanya Laporan monitoring Jadi laporan monitoring Yang disampaikan oleh Bidang komunikasi publik Ya di dalam Dinas Kominfo itu Itu memonitoring Setiap Pemberitaan Yang kerjasama Dengan kita Ya ada 291 Yang saya sebutkan Itu kita monitoring Kita monitoring Tiap hari Itu kita akan melihat Apakah berita itu Termasuk berita yang Positif Atau biasa saja Netral Atau berita yang Negatif Pasti diantara Berita yang disampaikan Itu beritanya Ada yang negatif Karena ternyata Berita negatif ini Ternyata banyak Yang apa namanya Yang ngunjungi Followernya Pasti banyak Kalau yang biasa-biasa Saya mungkin Ah biasa Itu lain sebagainya Nah kita ada Alat namanya Alat Monitoring Opini Dan aspirasi Publik Jadi setiap Hari itu dilaporkan Komunisasi publik Bisa Kalau misalnya Sehari itu Ada 5 berita Atau 50 berita Ternyata ada 5 berita Yang negatif Itu harus kita Apa namanya Harus kita cepat Analisa Ya Dan itu menjadi Catatan kami Kepada OPD Sebagai contoh Kemarin ada Jembatan Auduri 1 Yang dihantam oleh Apa namanya Tongkang Batu Barak Itu Menjadi ini kita Menjadi Analisa kita Wah ternyata ada kejadian Besoknya Kita langsung membuat Apa namanya Pemberitaan Kita menyampaikan Kepala OPD Segera lakukan rapat Alhamdulillah Asisten 2 Itu segera Dengan mengundang Satgas Gakumnya Rapat Rapat lain sebagainya Diputuskan Untuk Diperbaiki oleh PPTB Pengusaha Batu Barat Tersebut Diawasi oleh Balai Angkutan Jalan Sungai Lain sebagainya Dan itu Kalau ada Pemberitaan negatif Kita harus bahas Dengan kegiatan yang positif Ya Jadi Berita itu Kan dicernak orang Wah iya ini Bahaya nih Kalau ini Nanti jembatan Rubuh lain sebagainya Walaupun yang kena Cuman Tiang penyangganya Tapi itu Masuk berita Itu segera Jadi berita-berita ini Menjadi evaluasi kami Untuk kegiatan besoknya Ini loh Ini berita kemarin Tentang Ini ya Segera OPD Segera lakukan ini Akhirnya Ada Apa namanya Rapat lain sebagainya Itu kita buat berita lagi Nah Untuk menangkal itu Berita itu keluar satu Kita balas dengan lima berita Bahwasannya sudah ada Kesepakat untuk membangun Dan masyarakat nanti Mengawasi Oh ini ada rapat Kapan itu dibangunnya Nah Iya Waktunya lain sebagainya Jadi masyarakat kontrolnya ada Itu janji dalam Berita media yang keluar itu Akan dibangun Hasil kesepakatan Dan itu kontrol Masyarakat Itu yang kita harapkan Dari media-media Yang kerjasama dengan kita Ya baik itu tadi Penjelasan dari Pak Kadis Pak ya Jika ada berita negatif Yang Tidak sesuai Dengan unsur Pemberitaan semestinya Itu dari Kominfo sendiri Pemerintah provinsi ini Akan Melakukan monitoring Ada bidang khusus Pak ya Jadi Jika berita tersebut Tidak sesuai Nanti akan diklarifikasi Dengan pemberitaan Yang Sesuai fakta tadi Pak Begitu ya Oke Pemirsa Ya pemirsa Saya ke Pak Hafiz Ini dalam Sisi legislatif DPRD Provinsi Jambi Khususnya Ketika ada Isu negatif Katakanlah Bisa mengarah kepada Hoax bahkan Itu bagaimana Dari sisi DPRD ini Untuk menangkalnya Pak Barangkali Karena kepentingan kita Menyampaikan aspirasi Masyarakat Silahkan Pak Kalau kita Secara aturan Memang Pernah pun Belum ada Pak Menertibkan itu Nah tapi Kami Di Dewan Karena Anggaran Kemudian monitoring Dan pengawasannya Di Kominfo Itu yang kami support Gitu Nah kalau terkait Masalah Misal pemberitaan Tentang kegiatan Dewan Ya Kami juga Memberikan Ibaratnya Statemen Apa yang dilakukan Oleh kami Di kantor Nah kalau Pemberitaan itu Bersifat Person orang Menyerang Dewan Ya kami Minta ya Karena kita ini kan Di depan mata hukum Sama Yang terkait Mengkantar balik Beritanya Kalau memang itu Tidak benar Tetapi Seselama ini Kita dengan PS Cukup harmonis Hubungan Sehingga mungkin Hal-hal yang Bersifat Mungkin negatif Di legislatif Provinsi Ya Maksudnya minimal Minimalisir Lada-ada Terberitakan Gitu Yang namanya Kehidupan Tidak mungkin benar Seluruhnya Pasti ada Kesalahannya Dan tapi Tidak pula Semuanya kesalahan Nah ada juga Kebenarannya Gitu Nah cuman kami Menghimbau selalu Kepada Konstituen kita Bahwa Sekarang ini Undang-undang ITE itu Tegas Kita jangan Langsung Mencerna Atau Mengeser Apa yang Belum kita ketahui Detilnya Itu yang kita Himbau Tetapi yang Lebih Patalnya lagi Kita minta Orang yang Membuat berita Itu jangan Sembarangan Membuat berita Itu saja Sebenarnya Kan Pemuaranya Koncinya Kan disitu Kalau lah Dia sudah Nulis Tidak benar Akan dibaca Oleh minimal Ratusan orang Terbangunlah Opini Bahwa yang Ditulisnya Itu memang Ya kalau memang Jasifikasi orang Berarti orang itu Terhukum Atau memang Menceritakan Aib orang Aib orang itu Akan bisa Didengar Dan dibaca Oleh hal Layak ramai Berarti Koncinya Membuat berita Nah kalau Kita secara Undang-undang Mohon maaf Memang belum bisa Menjangkau Facebook IG Kemudian TikTok Maksudnya Undang-undang tegas Menutup TikTok Misalnya Belum ada Sampai ke Pemerintah Pusat pun Kita tanyakan Itu Komimpu Pusat pun Mereka belum ada Jangkauannya Disitu Nah cuman Ya Ngeser Berita-berita Mengkantar balik Berita yang tidak benar Itu menjadi Kewenangan mereka Karena Dinas Komimpu itu Sampai ke Kabupaten Nah jadi mereka Mengkantar balik Itu Itu sementara Yang kita Lakukan Kalau kita langsung Mohon maaf Tidak ada Kewenangan Ya Dewan Terus Baik Dari penjelasan Bapak tadi Pak Kadis Dan juga Pak Dewan Juga dijelaskan ya Bahwasannya Di dalam pers ini kan Ada Namanya Kemitraan juga Tadi Media-media Yang jelas Verifikasinya Itu Pasti ada Mitra kerjasama Dengan tujuan Untuk membangun Provinsi Jambi Namun yang kita Maksud tadi kan Pak Itu media-media Yang barangkali Tidak jelas Asal-usulnya Begitu kan Dan itu Tidak sesuai dengan Usul pemberitaan Dan kita berharap Semoga Pak Nanti Media-media Di Provinsi Jambi ini Bisa sesuai aturan lah Yang ideal Peraturan Baik itu ITE Maupun dari Sisi Dewan Persadi Pak Supaya nanti Dalam pembangunan Provinsi Jambi Lagi-lagi Bisa saling bersinergi Pak ya Untuk membangun Provinsi Jambi ini Baik Pemirsa Jangan kemana-mana Setelah ini Kita akan Kupas lebih lanjut Mengenai Bagaimana menangkal Hoax Jelang Pilkada Di Provinsi Jambi Tahun 2024 Tetaplah di Jambi Ya Pemirsa Anda kembali Di Jambi Tadi diskusi kita Cukup hangat Pak ya Bagaimana tadi Antisipasi Konten-konten negatif Yang menyasar Pemerintah Provinsi Jambi Begitu Dan juga Dewan Pak ya Bagaimana sikap kita Mungkin saya lebih ingin Spesifik Mengenai Pilkada kita Pak Dalam perkembangan Menjelang Pilkada ini Apakah dari Kominfo sendiri Saya ke Pak Kadis dulu Sudah ditemukan Ketika monitoring Ini ada berita-berita Negatif yang Barangkali Bakal kita Take down Atau bagaimana Pak Sejauh ini Terima kasih Terima kasih Jadi kalau Urusan Pilkada Ini di luar Kontek kami Jadi kerjasama mitra Yang ada di Pemprov Misalnya Itu hanya memberitakan Kegiatan pembangunan Kemasyarakatan Dan pemerintahan Sebagai contoh Tadi ada kunjungan Dari Menteri Menteri Perdagangan Itu diberitakan Kalau itu Kaitannya dengan Personil Ini kan personil Kalau Pilkada kan Itu tidak ada Hubungan kerjasama Dengan kita Itu kita Loss Apa namanya Loss kontak Dengan mereka Kita hanya Kerjasama Di dalam Menyampaikan informasi Kepada masyarakat Kalau itu berita Kaitannya dengan Negatif Person Kita tidak pernah Kita layan Tetapi kalau Negatif pembangunan Itu seperti tadi Saya sampaikan Kita harus memberitakan Dan ini Kalau memang benar-benar Datanya memang Aktual Paktual Itu kita Hubungi OPD Segera Ini tanggapi Ada berita miring Seperti ini Segera tindak lanjutin Nah itu yang ada Rapat lain sebagainya Tapi kalau Kaitan Pilkada Kita menyarankan Ya Beritanya sejuk Ajalah Kawan-kawan Berita yang sejuk Yang nyaman Sehingga masyarakat Itu Happy-happy Gitu Ya Kalau Urusan branding Personal branding Ya urusan mereka Lah kan gitu Tetapi Memang Kita harus Menjaga Kenyamanan Kemudian Ketenangan Dan kesejukan Di dalam Kita bermasyarakat Mungkin itu Dari kita Baik Himbawan dari Pak Kadis Tadi Sejuk sajalah Menjelang Pilkada ini Pak Ya Ya begitu Dari sisi Dewan sendiri Pak Ini bagaimana Kita melihat Jelang Pilkada ini Pak Apakah sudah ditemukan Ada konten-konten negatif Barangkali yang tidak Sesuai dengan fakta Yang sudah ditemukan Bagaimana sikap kita Pak Mengantisipasinya Memang ada beberapa Media online Yang kita baca Maksudnya Menjerang Person Atau individu Kandidat Nah ini yang Kita Himbawkan Jangan sampai terjadi Seperti itu Karena Kandidat-kandidat ini Maju Dengan niat yang sama Untuk Berkarya nyata Membangun daerah Gitu Nah kita hargai itu Nah dengan harga Penghargaan kita itu Jangan menyerang mereka Kita sudah Berterima kasih Ada kandidat yang Mau maju Dibanding Tidak ada sama sekali Gitu Bahkan mungkin Ada satu daerah Misalnya melawan Kotak kosong Itu mencederai Demokrasi Sebenarnya Tidak ada Kandidat yang maju Nah makanya kita Mengimbang kepada Kawan-kawan media Kita Pemberitaan itu Berimbang Kemudian boleh Saja mengunggulkan Jagonya Tetapi Mengunggulkan Misi-misi Dan konsep Kedepannya Apabila dia Diberi amanah Oleh masyarakat Untuk memimpin daerah Gitu Jangan menyudutkan Orang yang mau maju Kalau menyudutkan Orang yang mau maju Dia saja Baru mau maju Gitu Selaku kandidat calon Gitu Nah Belum diuji Nah silahkan Jangan kita jatuhkan Itu ada beberapa Media lah Yang tidak perlu saya sebutkan Namanya Cuman harapan kita ke depan Jangan melakukan itu lagi Nah kemudian Kita minta Asosiasi Asosiasi Media ini Berperan juga Menyeleksi Daripada pemberitaan itu Nah supaya Apa? Supaya jangan kebablasan Untuk Menimbulkan Satu Opini di masyarakat Untuk perpecahan Opini di masyarakat Untuk menimbulkan Satu anarkis Misalnya Nah jangan sampai Seperti itu Nah saya yakin Yang namanya kita media Ada persyaratan Perizinannya Ada persyaratan Untuk mendirikan media Nah hal-hal itu Tentunya juga Tidak terlepas dari Dewan PES Kemudian Naungan Pengawasan dari pemerintah Nah harapan kita Melalui Kemimpu Mengadakan pendekatan Kepada Dunia PES ini Untuk Tidak berlaku Sewena-wena Dalam pemberitaan Nah ini yang harus kita Ajak mereka bersama-sama Karena tujuan kita ini Memberitakan sesuatu itu Untuk Didengar Dibaca Oleh masyarakat Halayak ramai Dengan bertujuan Pertama Edukasi Yang kedua mungkin Menginformasikan prestasi Baik itu pemerintahan Ataupun mungkin Mohon maaf Yang lagi panas ini Kandidat-kandidat yang mau maju di Pilkada Serentak Di November ini nanti Nah ini yang ditonjolkan Keunggulannya gitu Kalau keburukan itu Tanpa Tanpa ditonjolkan Timbul sendirilah Gitu Nah jadi Kedepannya sama-sama Kami di Legislatif juga Mengajak kepada Rekan-rekan PES Untuk Ya mohon maaf Pemberitaan yang berimbang Kemudian Mengedepankan Berita yang Mendidik kepada Masyarakat kita bersama Gitu Termasuk Komimpu Itu kedepannya Baik itu tadi Harapan dari Pak Dewan Pak ya Pak Hafiz Ini Anggota Dewan Ini sebagai Legislatif Menyampaikan aspirasi Masyarakat kepada Pemerintah Ini juga Aspirasi Pak Dewan Disampaikan untuk Kawan-kawan PES Di luar sana ya Pak ya Supaya kita sesuai Dengan aturan dan Koridor yang berlaku Tadi Pak ya Baik Itu tadi Pandangan dari dua Narasumber kita Kita sudah berada Di sesi Closing statement Artinya sudah berada Di sesi akhir Dalam diskusi Injambi Pada hari ini Kita ke Pak Kadis dulu Pak Ada pesan Himbawan Kepada masyarakat kita Dalam menghadapi Pilkada ini Agar tidak Nantinya Tersebar Melakukan berita hoax Atau menyebar berita hoax Ataupun berita-berita Yang bersifat Menyesatkan Seperti itu Pak Silahkan Pak Kadis Jadi kalau kita Melihat tahapan sekarang ya November berarti Lima bulan lagi Lebih kurang ya Empat bulan Empat bulan jalan Jadi suasana yang tenang Nyaman ini Harus kita pertahankan Masyarakat Harus bijak Bermedsos Gunakan jarimu Untuk hal-hal yang penting Karena di dalam Iphone Ataupun Smartphone ini Itu bisa kita Akses semuanya Gunakanlah yang baik Untuk kegiatan positif Judi online Keluarkan Jangan sampai kita terkena Yang namanya Penggunaan yang negatif Karena akan merugikan kita sendiri Menggunakan negara Dan daerah ini Ya Kemudian Hindari Hock Ya berita yang palsu Jangan di Apa namanya Jangan di sharing Kita sharing dulu Kemudian Hotspeak Ya ujaran kebencian Yang kaitannya dengan Nesara Maupun Ke politik identitas Ya politik Indonesia Ini menyerang pribadi orang Ini yang harus kita hindari Hari sama kita jaga Kita pelihara Menuju pemilu damai Tahun 2024 Pada bulan November Nanti Tepannya tanggal 27 November Kita sama-sama Ikuti pesta demokrasi tersebut Terima kasih Baik itu tadi Himbawan dari Pak Kadis Semoga Kesejukan yang sekarang Sedang Berlangsung Semoga bisa konsisten Dipertahankan Hingga nanti Pilkada Pak ya Begitu Kita ke Pak Dewan Pak Hafiz Ini bagaimana Pak Himbawan barangkali Masukan untuk masyarakat Dan juga kepada Insan Pers Terutamanya Pak Himbawan saya Pertama Rekam jejak Medsos ini Sulit Dihapus Maka berhati-hatilah Siapa yang menulis Berita Kenapa Apabila berita itu Menyudukkan orang Maka orang itu Akan merasa Tersakiti Mungkin tidak ada Maaf bagimu Dan mungkin berkelanjutan Karena Rekam jejak ini Sudah terkopi Begitu Walaupun dihapus Dalam Medsos itu Sudah terkopi Sudah banyak orang yang Mengkopinya Nah itu harus kita berhati-hati Nah kemudian juga Semua yang kita tulis Tercatat Itu hukum dunia Tercatat Apalagi pertanggung jawaban kita Di akhirat Semuanya Semakin Akan mendekati Akhir zaman ini Semakin terbuktilah Kebenaran Ajaran Agama kita Mengapa kebenaran Karena semua kita ini Dicatat Oleh malaikat Perbuatan apa yang kita lakukan Nah di dunia sudah ditunjukkan Kita sendiri pun mencatat Apa yang kita lakukan Melalui media sosial kita ini Dan sulit dihapuskan Apalagi catatan Malaikat gitu dah Jadi itu kita tanamkan juga Doktrin-doktrin Dan Akhidat kita Dalam bermasyarakat ini Karena kita ini Kadang mengabaikan itu Itu kan urusan akhirat Betul Urusan akhirat Tapi ingat Urusan akhirat itu Diawali dengan urusan dunia Di medsos ini Boleh kita Kita buat Suatu berita Apakah Sudah kita hapus itu Terjamin Di tengah-tengah masyarakat itu Terhapus Kan tidak Ada yang megang juga nih Menjadikan arsip Nah makanya Kita harus bijaksana Dalam Menulis Apapun yang akan kita Siarkan Baik itu Melalui Media Sosial kita sendiri Ataupun memang Mempunyai lembaga Untuk Menyiarkan itu Berupa Misalnya Bendia-bendia Online dan Televisi ini Itu memang sudah Ada payung hukumnya kan Nah ini yang kita Bawa kepada masyarakat kita Supaya Kita Khususnya di Provinsi Jambi ini Kondusif Gitu Baik itu menghadapi Pilkada ini Maupun hasil Pemerintahan baru nanti Sehingga Provinsi Jambi ini Masyarakatnya bisa Lebih sejahtera Lebih Berpendidikan Untuk bisa Menopang kehidupan Masyarakat kita Sehari-hari Nah ini yang kita Himbau kepada Masyarakat kita Kepada elemen-elemen Media sosial Kepada Penggiat Berita Dan kepada Penyelenggara Pemerintahan Yang mengayomi dan Melindungi itu Yaitu diatur Melalui Dinas Yang menjadi Pembina lah Nah gitu Pembina daripada Pemberitaan-peritaan Yang dikeluarkan oleh Media-media yang ada Di Provinsi Jambi Nah mungkin itu Tanggapan dari Dan pesan-pesan saya Di akhir Acara kita In Jambi ini Terima kasih Ya pemirsa itu tadi Closing statement Dari kedua Narasumber inspiratif Kita tadi Ada Pak Kadis Kominfo Bapak Aryansyah Dan juga dari DPRD Provinsi Jambi Pak Kamaludin Hafiz Kepada masyarakat Yang Menyaksikan tayangan ini Dan juga kepada Insan Pes Dan seluruh Elemen Netizen Influencer Agar dalam Menjelang pilkada Bahkan tidak hanya Di pilkada saja Supaya bijak Dalam Membuat informasi Menyebarkan informasi Dan memahami informasi Agar informasi Yang kita dapat Yang kita perlu Dan kita bagikan Ini informasi Yang benar-benar Benar-benar Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku Jangan sampai justru Kita Men-share Berita-berita hoax Dan itu Justru merugikan Diri kita sendiri ya Pak ya Begitu Itu dari Kita Bertiga Ternama dari Pak Kadis Dan Pak Dewan Semoga Program In Jambi Pada hari ini Bisa menjadi Inspirasi bagi Pemirsa Jek TV Dimana pemberada Supaya bijak Kedepannya dalam Bermedia Terima kasih Saya Halim Adrian Pamit undur diri Sampai jumpa Di program In Jambi Selanjutnya Jangan lupa Lakukan satu kebaikan Hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum salam Assalamualaikum Jangan lupa ratios